Intro Setelah hampir satu bulan melehoi karena terkurung dalam tekanan hidup seperti terintimidasi oleh atasan yang tempat kerjanya target bulanan yang belum tercapai, terlit hutang, token listrik, pinjaman online dan renggekan seorang istri di rumah yang ingin baju baru, emas baru, motor baru, bahkan handphone baru dan bahkan juga yang sangat mengejutkan suami baru dan para pelajar yang kali ini dituntut harus mendapatkan nilai yang positif baik di sekolahnya dan begitu cek dengan tek-tek bengek yang lainnya guys saatnya kita akan melepaskan hormon-hormon adrenalin dengan menyaksikan suatu ketegangan yang tidak akan pernah anda rasakan saat ini melihat suatu adegan yang cukup sangat menegangkan bagaimana bisa kita pun bisa melihat sendiri kalau Dini kali ini benar-benar muncul kembali syuting kembali untuk bisa melakukan balas dendamnya terhadap perlakuan dari seorang Bramono yang dimana Dini sendiri disini secara tiba-tiba ia pun langsung mengetuk pintu dari seorang rumah Bramono dimana Dini sendiri disini akan melancarkan aksinya untuk supaya memberikan pelajaran terhadap bos besar mafia yaitu Bramono Askoro terlihat juga si emaknya yang itu sang istrinya dimanapun ia pun merengek-rengek meminta maaf atas perlakuan sang suaminya namun Dini pun tidak pernah menghiraukan ucapan dari seorang emaknya tersebut yang pada akhirnya Dini disini pun benar-benar melakukan aksinya untuk supaya bisa memberikan pelajaran agar supaya disini Bramono pun jerat dengan perbuatannya terlihat juga pelora yang saat itu sempat dihajar dan digaplok oleh si Dini karena memang Dini pun disini sempat diselamatkan oleh warga dan kisah cerita pun berasal dari sini dimana Dini pada saat itu memang sempat jatuh ke jurang dan ia pun ditemukan oleh sosok guru yang kali ini susah bisa berlatih untuk supaya bisa membela dirinya dan pada akhirnya Dini pun disini dilatih untuk berterus sekali bertapa di sebuah gua hero dan ia juga bertapa di sebuah gua yang cukup angker sekali dan pada akhirnya kini Dini menguasai jurus ilmu kesaktianya yaitu ilmu sunggokong kali ini aksi heroik pun yang dilakukan oleh seorang Dini nampaknya akan benar-benar terjadi setibanya di rumah Fabram dimana kita juga dikagetkan dengan kehadiran sosok Dini ini guys dan disitu dimana Dini benar-benar akan benar-benar murka terhadap perlakuan Bram yang kali ini memang sudah benar-benar licik jahat, bejat begitu juga dengan yang lainnya tek-tek bengek yang dilakukan oleh si Bram ini sangatlah begitu keji terhadap perlakuan Dennis dan juga Sakina yang pada akhirnya Bram pun harus mendapatkan karma dan getahnya kali ini yang awalnya Bram pun disini akan merencanakan sesuatu untuk menculik Dennis namun apa yang terjadi secara tiba-tiba Dini pun mengetuk pintu rumah dari seorang Bram yang pada akhirnya Bram pelora begitu juga dengan istrinya tersebut disabat oleh pedang samurai lalu apakah benar kali ini yuk simak videonya sampai selesai ya guys namun sebelum lanjut juga kepembahasan dan kalor videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas untuk di adegan selanjutnya nanti bagaimana tidak kita bisa melihat aksi ketegangan dari seorang Dini yang mencekek kepada si Bram nampaknya Bram pun disini memang secara diam-diam dan ia juga sempat mengopi memakan roti bakar yang sudah dibeli oleh Flora pada saat itu dimana mereka semua keluarga ini akan merencanakan sesuatu kembali karena memang pada akhirnya kita juga mengetahui Flora dan juga Bram sangat penuh dengan ketegangan dimana ia pun sudah dipermalukan ketika mereka pun hadir di acara tasakuran seorang Sakina yang nampaknya kali ini Fahidar juga sudah memberikan tamparan keras tamparan yang sangat begitu beracun sehingga membuat Bram pun disini kesal dan pada akhirnya Bram dan keluarga pun disini akan melakukan aksinya untuk supaya bisa membalaskan perbuatannya tersebut dimana Bram sendiri disini akan menculik Dennis agar supaya Dennis pun disini benar-benar bisa mau menikah dengan Flora namun nyatanya disini Flora yang sangat tidak setuju dengan apa yang direncanakan oleh bapaknya tersebut dimana Flora sendiri merasa kasian dan pada akhirnya cuma ini satu-satunya jalan untuk supaya bisa Flora dan Dennis menikah yang pada akhirnya Flora pun disini setuju untuk memaksa Dennis agar supaya Dennis pun disekap dan disini Dennis dan Flora pun akan segera dinikahkan tentu kejadian ini membuat Sakina sangat begitu khawatir ya guys karena memang pada saat itu Dennis pun sempat meminta izin kepada Sakina agar supaya bisa bertugas di sebuah kota Jogja yaitu di luar kota ini akan sangat nampak bahaya sekali bagi seorang Dennis ya guys berpergian keluar sendirian apalagi tidak dilampangi oleh seorang bodyguard setelah sekian lama yang dilakukan oleh Flora untuk merancang sebuah kain busana untuk menikah dengan Dennis dan ia juga sempat foto pre-wedding disimana ia pun melakukan hal tersebut demi kebahagiaan bersama Sang Dennis yang pada akhirnya kali ini Flora pun harus mendapatkan pil pahit yaitu harus menelan pil pahit dimana ia pun akan merasakan getaran penolakan yang cukup dahsyat sekali dan keputusan itu pun sudah turun dari hati seorang Dennis yang benar-benar akan membatalkan pernikahannya dimana suatu ketika di perjalanan si Flora juga sempat meloncat dari atas mobil dan Flora juga disini hampir saja guys meninggal dunia karena ia pun terbentur sebuah trotoar dan pada akhirnya Flora pun diberikan ke rumah sakit dimana Flora sendiri disini harus dirawat karena memang ia pun akan membutuhkan rawatan intensif agar supaya pemulihannya pun dipercepat namun secara tiba-tiba disini datanglah pria tampan yang kali ini sangat misterius sekali dimana pria tampan tersebut memakai tofi dan kecamata namun disini emaknya Flora pun dikejutkan kalau pria tersebut adalah Fadil Sang Tampan Sali ini dimana Fadil pun hanya ingin melihat sosok dari Sang Istrinya tersebut namun pada saat itu Flora yang masih kesal karena memang cinta perlu pengorbanan ya Fadil sabar buat Fadil agar supaya Fadil pun disini selalu berusaha dan berkorban karena memang sekeras-kerasnya batu kalau di kencingin PKR kencing pasti belah juga dimana Fadil pun disini tidak akan menyerah untuk demi mendapatkan cintanya dari seorang Flora yang pada akhirnya disini Flora pun akan menyetujui pernikahannya bersama Fadil karena mungkin ada satu-satu rencana lain ataukah memang disini Fadil ataupun Flora yang memang sengaja akan segera mendekatkan dirinya bersama Dennis kembali guys karena susah bagi seorang Flora ini yang sudah terobsesi bagi Kandamira yang sudah terobsesi dia pun akan menghalalkan bagai macam cara demi mendapatkan keinginannya walaupun saat ini memang Flora pun belum bisa mendapatkan seorang Dennis nampaknya Bram pun disini tidak akan pernah main-main karena Bram sendiri disini merasa sakit hati anaknya sudah dipermalukan yang pada akhirnya Bram pun disini melakukan aksi heroiknya yaitu untuk menculik Dennis dimana nantinya setelah diculik Dennis pun disini akan disekap dan akan segera dinikahkan bersama Flora bagaikan jodoh wasiat bapak ya guys namun kita juga bisa melihat sendiri ya guys disini keluarga Fahmarya begitu juga dengan besanya yaitu Fahidar sangatlah begitu berminta maaf karena pada akhirnya semua keputusan sudah berada di tangan Dennis dan Dennis pun kali ini akan benar-benar menjaga sosok sang istri tercintanya yaitu Sakina namun kita juga bisa mengetahui sendiri ya guys kalau Dennis disitu sempat mendapatkan sebuah telepon dari perusahaan PT Tambang Emas dimana Dennis sendiri pun disini akan bekerja di sebuah perusahaan Tambang Emas dan ia juga akan menggali Tambang Emas tersebut namun suatu ketika di perjalanan Dennis pun disini harus diculik oleh seseorang yang tidak dikenal namun rencana itu sempat digagalkan oleh Rangga bersama anak buahnya karena Rangga disini memang benar-benar jitu dan di adegan selanjutnya nampaknya disini Dini benar-benar sangat begitu murka setelah ia pun berguru di suatu perguruan Wiro Sableng dimana Dini sendiri disini sudah menuai full ilmu yaitu ilmu Sunggokong yang sudah dikeluarkan tongkat dari telinga yang pada akhirnya Dini pun disini melakukan aksi heroiknya dengan mencekik si Bram itu sampai-sampai si Bram pun didorong ke kamar dimana sang istri dari si Bram pun merengek-rengek meminta maaf agar supaya Dini melepaskan cekekan tersebut karena sebelum Dini mencekik si Bram disitu terlebihnya dan kelakuan jahat yang dimikiki Bram ditujukan dengan Flora lalu bagaimanakah reaksi selanjutnya untuk kita menaksikan alur cerita sinetron beda dari surgamu kali ini cukup sangat menegangkan dan cukup sangat menyebalkan sekali dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru sudah bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih Terima kasih